Halo sahabat youtube, berjumpa lagi dengan aku Fatwa dari Bandar Aceh Tapi kali ini aku bukan lagi di Bandar Aceh Tetapi aku lagi di Kuala Lumpur, Malaysia Nah berhubung sekarang aku sedang ada di Malaysia Jadi aku ingin mereview sebuah minuman yang gak ada di Indonesia Mungkin jika kalian sering pantengin IG Yoshi Olo atau Yoshi Setiawan Ya pasti kalian tau lah minuman apa yang mau aku review kali ini Oke bentar, aku ambil di rukas dulu ya Nah Nah ini adalah minuman yang akan aku review kali ini yaitu Mountain Dew Ya Mountain Dew, ini adalah minuman asal USA Yang dulu sempat ada di Indonesia Tetapi sekarang gak ada lagi yang jual Nah berhubung di Malaysia, Mountain Dew ini dijual Jadi aku akan coba mereview Sebenarnya ya gimana ya Alah ini bentar, ini susah, ini agak susah Ya berhubung aku sering lihat Yoshi Olo atau Yoshi Setiawan Minuman Mountain Dew Jadi aku sangat penasaran sama rasanya Ya seenak apa gitu Ya gak perlu lama-lama langsung kita coba Ini kebetulan aku ada beli 3 rasa Yang pertama yang original Rasa lemon Kalau kalian lihat Rasa lemon dan kebetulan kalau yang produk Malaysia itu ada sertifikat lalangnya Jadi buat kita yang muslim Insya Allah aman untuk minum ini Terus yang warna purple ini Ini dengan rasa peach black with a punch of grape citrus flower Terus yang kaya bersih toilet ini Blue shock dengan rasa raspberry Ya perlu lama-lama ya kan Kita coba minum Kita coba yang original dulu kan Buka Kita minum seenak apa ini Mountain Dew Sampai si Yoshi Olo itu sangat sering sekali nge.. apa namanya Nge-posting tentang Mountain Dew Jadi kita rasa seenak apa dia Ya... Rasanya kayak spread ini Beda-beda tipis lah sama spread ini betul Rasa lemon bersoda tapi kalau menurut aku ya Untuk Mountain Dew ini sodanya gak begitu kuat Kalau kalian minum spread itu rasanya kaya dihidung kalian itu beri soda tuh Sodanya saking kuatnya Tapi kalau Mountain Dew Apa... Sodanya itu gak sekuat sodanya spread Tapi untuk rasa lemonnya ya mirip-mirip spread Cuma kalau Mountain Dew kok menurut aku ya Gak begitu manis Gak semanis spread Aku gak tau sekenapa si Yoshi itu sampai segitu sukanya sama Mountain Dew Kalau aku minum ya biasa aja ya spread Kita tes kemudian Ya... Ya mirip spread lah Mungkin gini lah Kalau kalian pengen membayangkan gimana rasanya Kalian ambil spread Kalian kocok-kocok Sampai Apa istilahnya Pusah ya Apa... Sodanya itu berkurang Karena biasanya kalau kita kocok itu Soda dari sebuah minuman itu akan berkurang Kayak gitu lah rasa Mountain Dew ini Atau gini Seperti kalian buka Kalian masukin kulkas Kalian jaminin satu hari Sampai soda kurang ya Itu sangat mirip Kalau menurut aku ya Sangat mirip dengan rasa Mountain Dewi Oke next Kita coba yang rasa yang pas bolnya Hmm... Kalau dari aromanya ini Mirip minuman saksa parila dari awli Cuman kalau rasanya Kita coba dulu ya Sekali lagi Sekali lagi Ya... Kalau menurut aku Mountain Dewi ini Ya ini sesuai nih Betul juga Rasa grape citrus Ya Rasa anggurnya Terasa nih Kayak apa rasanya Hmm... Kalian makan anggur Anggur yang manis Tambah kalian Minum air soda Ya mungkin Rasanya gini Baru minuman lain Di Indonesia apa ya Kayak aku Gak tau ya Minumannya rasa anggur Mungkin karena aku jarang minum Jadi aku gak bisa membandingkan Rasa Mountain Dewi ini Dengan Minuman apa yang mirip-mirip Kalau di Indonesia Tapi kayak aku pernah minum nih Wah Buah Vita ada yang rasa anggur kan? Pernah minum kaya Buah Vita rasa anggur Gak tau kan Ya pokoknya kayak gitu lah Ini Kalau menurut aku Yang Yang hitam-hitam ini Kayak Gak rasa jus anggur Gak kurang lebih Cuman ada Bersodanya dikit Oke yang ketiga Kita coba Yang warnanya Kayak Softake Softake Kayak karbol pembersih Ini ada yang kaku ini Kayak Karbol pembersih Porcelin Gak Mas Ya ini Secara sepintas Kalau kalian gak tau Kalau maaf Kalau kalian taruh Di kamar mandi Mungkin mamak kalian Bakal kira ini Karbol pembersih Wisi Dengan rasa Raspberry Citrus Oke Ini kalau aku tebak-tebak Rasanya kayak Pepsi Blue Wah Menurut aku dari Ketiga Eh dari dua yang aku minum Yang ketiga ini lebih enak Rasa Raspberry Citrus Ya kalau kalian orang Aceh, orang bandar Aceh Ini mirip sirup yang raspberry tuh mana-mana ya pak? Yang warna biru itu tuh nih? Syukur Kalau kalian orang bandar Aceh atau mungkin orang Medan kayaknya ada tuh Sirup Syukur Rasa raspberry Tadi aku bilang Mungkin rasanya mirip Pepsi Blue gak jauh nih Ini lebih enak Mountain Dew ya pak Raspberry ini Apa ini minumannya raspberry pak? Raspberry Tidak apa sih? Ada Tidak yang blueberry maksudku Ya pokoknya kalau Dari ketiga ini yang warna biru ini Kaya hampir gak terasa sodanya nih Nah dikocok tuh Cuma dikit sodanya Aduh Tidak apa sih? Sip Tidak apa sih? Jadi ini yang montain blue Montain u yang biru ini Pokoknya kalau yang minuman yang pernah aku minum itu Yang mirip mirip sama ini itu Sirup Syukur rasa blueberry itu nah ini untuk mountain dew yang biru ini rasa sodanya gak begitu domina jadi kalian kalau minum ya ya betul, ini kayak minum sirup kayak minum sirup atau jus blueberry mirip begitu gak tau nih, raspberry sama blueberry itu apa buah yang sama itu aku kurang faham ya setahu aku kalau raspberry itu kan warna merah tapi ini rasa mountain dew ini rasa blueberry kalau yang udah dari tiga-tiga ini aku minum kayaknya rasa yang biru ini yang paling enak kalau minum pada aku ya si Yossi aku gak tau, mungkin dia suka yang original kenapa aku suka mountain yang biru ya kayak tadi aku bilang rasa sodanya sedikit tipis-tipis dia gak begitu dominan jadi kita minum ya kita minum-minum biasanya soft rasa enak biar kan ya pokoknya kayak kita minum-minuman manis biasa dan manisnya pun gak gak biasa aja ya tipis juga tapi kita bilang manis sekali gak juga kita bilang gak manis gak juga nih pokoknya aku paling suka nih dari ketiga ini aku kasih nilai aja ya ini aku kasih nilai 8 original 7,5 ini aku ya ini kurang suka aku biasa aja ya mungkin kasih nilai nya lucu 7,7 ya ya udah kayak gini lah atau mau bilang apa lagi ya oke aku undur diri dulu ya ini daripada ngomongnya makin gak jelas ya kan aku undur diri dulu ya kalau paling memang suka sama video aku ini kasih like lah ya kan dan jangan lupa juga untuk subscribe jangan lupa juga untuk subscribe channel aku ee kumpulan target aku 15 juta subscriber lah biar kawah si Atta ini asya asya enggak lah enggak lah enggak lah enggak lah enggak lah aku mungkin gak mau buat konten anak-anak ya kan enggak mau masing-masing kuisi buat ini aku mau buat videonya ya aku suka-suka aja lah ya kayak gini walaupun gak jelas semoga jelas lah pokoknya buat video sesuai gaya kita masing-masing ya kan ya kayak tuan bang jangan lupa untuk subscribe comment like ya apapun lah yang kalian suka kalian buat lah tapi gak aku bisa ya kan dislike ya yaudahlah aku undur di dulu aku fatwa dari banyak Aceh walaupun sekarang lagi di Malaysia undur di dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shoo shuuu terima kasih terima kasih